Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Rumah Adat Musalaki dari Nusa Tenggara Timur Rumah Adat Musalaki adalah rumah tradisional yang bisa dicumpai pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia Pemerintah bahkan telah menetapkan Rumah Adat Musalaki sebagai lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur Sejarah Rumah Adat Nusa Tenggara Timur Dalam sejarahnya, Rumah Adat Musalaki adalah rumah adat asli dari masyarakat Endelio Nama Rumah Adat Musalaki tersebut berasal dari sebuah kata dalam bahasa tradisional Endelio Yaitu Musa yang dimaksudkan sebagai ketua dan laki Yang memiliki arti adat Apabila kata tersebut digabungkan, maka akan menjadi ketua adat Karena Rumah Musalaki merupakan sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal utama dari kepala suku dalam masyarakat suku Endelio Fungsi Rumah Adat Musa Tenggara Timur Seperti yang sudah disebutkan di atas Fungsi utama dalam Rumah Adat Musa Tenggara Timur Adalah untuk menjadi tempat tinggal dari kepala suku Pertama, suku Endelio Tidak hanya itu saja Rumah Adat ini juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai ritual Pacara adat Atau musyawarah Untuk gaya arsitekturnya Rumah Adat Musa Laki terbagi menjadi dua bagian utama Yaitu struktur bagian bawah dan atas Masing-masing bagian struktur rumah Kemudian terbagi lagi ke dalam beberapa bagian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!